hai 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 sosial nufi-nufi dia ya coba-coba nufi ya Azari terus oke nah silahkan dicek statusnya ada 9 3 7 8 9 ada yang belum dipanggil enggak satu menit lagi kita mulai ya ada yang tugasnya udah selesai adakah tugasnya yang belum set eh belum mulai ada yang tugasnya yang sudah selesai Hai apa itu gak segi gero Hai ikir tahu tugasnya apa gerd Hai nah nanti kerjain lo udah cukup keker wuih keker udah ngerjain sebelum ini hebat gede gernih hai 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 wikin ikit ngero mudai berarti siapa yang bener-bener udah selesai catatan yang lengkap ada hai 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 oke tidak masalah karena udah jam 7 kita mulai ya oh oke selamat malam semuanya ya salam sejahtera untuk kita semua dan salam di lukur ya oke yang paling belakang yakin duduknya mau disitu aja Oh lah Oh enggak duduk-duduk dekat destino enggak duduk dekat destino oh lah pun enggak yuk kita lanjut hari ini adalah pertemuan pertama kalian untuk rekayasa web dimana konsentrasi ya saya sudah sempat ngirim instruksi di channel telegram sejak tanggal tiga oh enggak tiga ya bener ya dimana hal itu sebenarnya sudah bisa kalian lakukan di rumah sejak itu ada enggak yang belum ini nomor satu nih ada enggak yang belum oh berarti sudah semua aman ya intinya dapat domain semua ya meluncurkan site-nya sudah belum luncurkan situs jadi gini ngetesnya kalian coba kirim di laptop atau dimana yang wordpressnya belum kalian legit kalau dia ada tulisan coming soon itu perlu diluncurkan atau di launch ya ya itu ya udah belum sebenarnya launch-launch itu ada disini nih yang saya suruh kalian minta praktekkan ada dua video kelas A kelas B tinggal kalian tonton caranya ada disitu gini gini tes ya tes tes ada enggak saya cari varian belum ngirim ya varian ya oke Clarissa ini ada Clarissa kita buka aman yang Clarissa udah tercapai juga yang hari ini terus tas ya tas ya tas ya ini ini barangnya mas aman berarti udah sampai meluncurkan situsnya Nabil ya namanya Nabil nah ini belum nih jadi yang kasusnya kayak si Nabil ini perlu di launch dulu caranya login ke wordpressnya nanti cari pengaturan ada di video yang saya share itu kok ya masuk ke pengaturannya nanti cari luncurkan situs atau muncul tombol luncurkan situs itulah yang di klik destinnya ada enggak destin destin kita coba kuliner nah aman ya yang destin yang beberapa yang udah kayak gini intinya aman ini target pertama bukan ini udah oke kalau sudah intinya yang poin pertama beres ya pokoknya ada pertanyaan enggak nomor 1 nomor 1 itu cuma ngirim ke saya siapa kalian identitas siapa lah nih linknya beres ya nomor 2 itu kaitannya dengan nomor pertama paling lama ditunggu jam 9 malam ini sudah artinya apa oh saya udah punya nih pak rumahnya untuk nampung catatan saya jadi itulah tugas kalian beres oke yang baru datang silahkan duduk segera dengarkan nomor 1 rumahnya jauh nomor 1 duduknya di depan sini nih kalau jauh neneh oh tanda-tanda tidak nurut dibilang no vnv mungkin oke kita lanjut saya lanjut lagi nomor 3 dari web wordpress kalian tadi kalian tambahkan post caranya ada di rekaman video yang ini ya coba aja buka dua-duanya nanti saling melengkapi mereka nanti kalian tinggal bikin post yang isinya catatan dokumentasi contoh yang tugil itu yang bagaimana ya nanti kalian tulis aja disitu ini tugil ini artinya begini tidak nurut begini dan seterusnya itu pun termasuk catatan jadi sebenarnya catatannya sudah bisa mulai sejak saya buka jadi sampai sekarang sampai akhir ngumpulnya paling lama kan kita kuliah tengah 5 berarti minggu depan ini bukan minggu Senin 11 Maret jam 9 malam kita kan selasa nih sekarang nih ya ngumpul paling lambatnya Senin depan catatannya ibaratnya gini jika sehari-hari kalian nyatatnya di kertas ini gantinya di wordpress.com jelas sampai itu nah intinya catatannya ditaruh di wordpress.com tentunya bukan tentang makanan pak boleh tak yang si siapa destin ya destin ya makanan kuliner ada masalah tetap ini cuma ada postnya isinya catatan nanti catatan apa tentang pertemuan ini oke saya lanjut lagi nanti nanti tugasnya itu totalnya 14 14 14 catatan kenapa catatan yang diminta ya biar kalian sekali gawe jadi sekali ngerjain sebenarnya catatan untuk kalian ya itulah sebagai tugasnya juga nanti nilai tugasnya itu diukur dari kelengkapan dokumentasi kalian nanti tiap pertemuan ada kayak gini intinya ini kan kebetulan pertemuan satu ketepatan waktu kalian ngumpul intinya paling lambatnya adalah tanggal 11 dan kerapian dokumentasinya atau enak dibaca jadi kalau tulisan kalian gede-gede ada besar ada kecil kan pening itu bacanya jadi seragam gausah diubah-ubah fontnya jelas oke kalau sudah isinya apa sih tentang dokumentasi atau catatan tadi kalau kita nyata di kertas tentunya sulit mau gambar-gambar ribet lama nah yang ini berarti tinggal kalian screenshot taruh teks taruh gambar taruh teks taruh gambar udah oke kemudian apa terakhirnya ada video youtube saya yang kalian taruh jadi ceritanya gini yang contoh kelas senin udah saya upload berarti inilah contohnya sama kayak hari ini saya sedang rekap juga saya sedang rekap yang sekarang yang saya sampaikan nah nanti video ini berarti yang kalian embed di tempat kalian tapi kalian pun sebenarnya udah bisa mulai dengan dalam tanda petik mulai duluan alah daripada aku nunggu selasa lade video saya tinggal praktekin kita kalian boleh ga? boleh jadi kalian ngambil start dulu jangan ragu-ragu maksudnya intinya sama aja yang akan saya sampaikan antara kelas AB JK kayak gitu sama oke jadi mulailah duluan ngapain pak ya sebenarnya sih harusnya yang kuda pernah ngambil mata kuliah saya harusnya tau kalau kuda enek pak ya sebenarnya sudah ada kok kalian udah nerapin kemarin tuh nantilah saya ulangi buka luka lantai dama intinya intinya ada catatannya berupa teks ada gambarnya berupa screenshot terus ada video yang diambil cara ngembil gimana ada di video ini udah ya belum ada pertanyaan tentang tugas ga ada jadi sekali lagi khususnya yang udah kedua kali yang ngambil ke saya ini tugasnya bukan cukup sekedar hadir aja ya tapi ya bener-bener kerjaan tugas tugasnya apa cuma nyatat nyatatnya yang mana jangan kalian nyatat di kertas kalian foto ke saya bukan itu wordpress.com nanti terakhir yang tak kalah pentingnya adalah link ke website admanuhur di hasil dokumentasinya kalau gak salah tadi tuh si siapa namanya geger dia linknya kayak gini ini maksud jadi setiap akhir bukan isinya cuma gini bukan ini saya cuma contohin di kelas itu nih loh isinya kayak gini nanti kalian tinggal terusin tambahin gambar apa kayak gitu gitu ya jadi sekali lagi khusus yang baru datang nanti lihat catatan ada rekamannya jadi saya gak mungkin ngulangi kurang lebih seperti itu untuk tugas ada pertanyaan tugasnya apa ya sekali lagi tiap pertemuan ada tugasnya ini jadi kalian kerjaannya tiap minggu ada ngabarin ke saya ini pak dokumentasi pertemuan satu ini dokumentasi pertemuan kedua ketiga keempat dan seterusnya kalau yang nomor satu dua ini hari ini paling lama nomor tiga seminggu berarti untuk pertemuan kedua seminggu lagi nanti lanjut ya belum ada pertanyaan nah terus gini ini namanya channel telegram dimana channel itu kalian bisa diskusiin dia udah pertopik jadi kalian tinggal klik leave a comment nanti disuruh masuk masuk masukin aja masuk ke group maksudnya kalau ada diskusinya itu artinya di group nah ya jadi kalian kalau mau tahu info dari saya kan daripada di group itu udah tercampur-campur kayak gini di group di group banyak isinya ada novianti ada risiko purnama ada wayu ada grass nanti banyak isinya tanpa tercampur-campur nanti bakal penuh yang tergoordinirnya yang khusus info dari saya nanti kalian lihat di channelnya nah nanti kalian kalau mau komen leave komen dari channel ini jadi kalau temen pun mau nyari gampang pak rps per teman ini rps yang sudah dibahas berarti kalian leave komen disini itu ya cara penggunaannya nah sama kayak gini tip triknya biar cepat selesai silahkan tonton sebenarnya sekali lagi lah ada pak tau dari mana kami berikut apa pak upload nah kalau kalian sudah subscribe dan aktifin notifikasi harusnya udah tau lah jadi jangan heran pertemuan selanjutnya saya gak kasih link ya ini cuma contoh jadi kalian cukup oh udah tau lah oh ini nih channel bapak nih ya tinggal subscribe dan aktifin notifikasi harusnya tau nanti gak perlu kalian bertanya mana pak linknya gitu ya oke sekali lagi tentang tugas udah paham kalau udah saya lanjut bener ya ya kita lanjut kalau gak ada yang mau bertanya nah jadi tugasnya tadi udah saya jelasin apa tugasnya catatan kalian itulah tugasnya cuma catatan digital yang pada wordpress.com udah ya nampil uts ini ngapain utsnya bikin web dengan cms wordpress emang cuman ini bikin pak itulah yang kita belajarin di perkulian hari ini udah bikin web tapi pakai cms wordpress gampang kok tinggal klik klik isi jadi tadi tugasnya nyatat nyatat secara digital yang saya sampaikan tuh yang dicatat diubah ke dalam bentuk catatan dengan screenshot dengan text dengan video nah uts ngapain dari sekarang kalian udah bisa ngumpulin bahan kayak sekarang nih misalnya kalian kenalan sama siapa duduk duduk deketan sama siapa kalian kenalan kalian foto selfie bareng cerita dikenalan tuh apa yang terjadi oh ternyata nih dia pemain aktor film The Up misalnya kayak gitu ya terus siapa oh ternyata dia nih amoi tinggalnya disini dan segala macam nyabuk maksud ya nah jadi ada cerita apa sih UTS nya dokumentasi kegiatan kalian bukan dokumentasi pembahasan ya kegiatan kalian gak harus tentang kuliah hari ini kata varian saya kedatangan nasabah nasabahnya bawel kata varian nah varian juga dia fotoin nasabahnya mana tapi variannya masih ada juga disitu saat sedang melayani hari ini saya dimarahi ibu bos saya yang dulu juga kuliah di Atman Lufur misalnya kata varian kayak gitu boleh mana bosnya fotoin dokumentasiin sama variannya di posisi foto itu mana dia bisa cerita oh pak bentar lagi saya puasa kata kalian gak bu gurit cerita gak bu gurit saya boleh gak boleh jelas jadi kalian kumpulin dulu pak cuman ini bapak ngukur nanti ya dari ngukurnya ceritanya tuh kompleks apa enggak jangan-jangan kalian cuma ngetik pendek kayak gini kalau ngetik pendek kayak gini ya tentunya ini yang jangan gak nilainya pun jangan gak sudah yang baru duduk tadi kan udah bertobat katanya yang belakang teman varian telah bertobat kan nah duduk di depannya ya jangan jauh-jauh dari varian sama tuh temannya juga tuh jangan disitu sampai kayak iya sini nih satu siapa teman tuh yang ada kubis eh jadi kubis bisa gak duduk dekat dia biar terlalu jauh lah gabung di channel telegram loh lah lah kerjain tugas jauh-jauh jauh-jauh satunya satunya adalah fatir al fatir al kat ya oke mau ngapain nih lanjut lagi uts sekali lagi lah boleh ngumpul dari sekarang dokumentasi foto-foto kalian tapi bukan dokumentasi pembahasan kita kuliah ini jangan salah paham foto-foto kegiatan kalian oh besok apa hari ini ya oh bener lah besok rabu rabu malam saya diapelin oleh ini boleh gak boleh mana foto ikat tengah diapelin sampirkan disitu cerita apa yang diapelin kami sempat bergasak sih atau kalian sempat beli hok lopan misalnya kalian foto juga disitu jadi ada post-post-post-post nanti itulah kontennya udah pak cara bikinnya gimana mirip dengan cara bikin tugas sebenarnya tapi bukan cerita tugas kuliah bedanya ini kegiatan untuk UTS sudah belum kalau pun bikinnya gimana ya gampang kalau sudah ada bahan terus sebenarnya UTS ini harusnya normalnya kalian gak mungkin dapat 0 kalian tinggal install next udah jadi ngetik ngetik nge-upload foto udah beres jadi kalau dikerjain gak mungkin dapat 0 intinya gak mungkin ada error disini karena gak ada coding UTS uasnya uasnya ngapain uasnya baru ada coding coding apa bikin plugin kita CRUD gambarannya gini sebenarnya di video itu pun sudah ada sebenarnya tapi secara gambaran kayak gini coba website Prodi masih jalan gak ya masih jalan ini ini sebagai contoh website Prodi Admalufurni wordpress frontend nya ini ini kenapa gak ada gambar admin gak ada upload ada isinya sampai berapa yang awal masih ada gambarnya tapi dia ini gak upload jadi gak ada preview kok ada login nah ini namanya frontend ini namanya mau login ke backend nya apa user kayak password coba lah dulu ya mau bisa nah udah masuk backend apa yang bisa dilakukan di backend nah gambarnya gini saya bisa ngeliat dosen pembimbing apa isinya oh anissa isinya apa ini gini gini terus masih subscribe skripsi di program studi program studi apa nih masih loading dia ti aja tahun ajaran ini yang kemarin nih nah dan seterusnya jadi disini kita bisa nampilin atau mengkoding bikin plugin yang ngambil data contohnya data skripsi jadi di satu sisi front end nya kita dapet backend nya pun kita bisa kembangin ada sistem informasinya nah tujuan yang kalian nanti uasnya adalah membuat plugin CRUD tapi tentunya gak seribet yang saya tampilkan ya disini ada beberapa jenis cek berhkp cek ips cobalah kita cek salah satu name destine coba kamu cek di web mahasiswamu juga ya destine kita bandingin sama kira-kira atau kamu apal gak IPK kamu apal bener gak sih ini maksudnya datanya ini pun sinfron antara web prodi dengan web mahasiswa kalian varian apal gak IPK 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 kamu IPK itu lah gabungan yang hafal siapa lagi untuk cross check doang gak ada yang hafal siapa siapa namanya Siti 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 kalau dibilang IPK atau gabungan sampai sekarang IPS IPK nya bener gak tuh gak tahu ada gak sih IPS oh ada nih IPS kok IPS tahun berapa ditampil saya pun oh dia nampilin per ini nih tuh 36 dari semester pertama mu 234 yang 5 lo mati bener gak nah yaudah gambarannya kayak gitu gambarannya jadi kok web prodi pacat tahu web mahasiswa nah bisa emang kayak gitu nah tujuan kita salah satu bikin plugin CRUD itu perkembangan lebih lanjutnya ada sistem informasi di backendnya wordpress nah jadi gambarannya ya kalian bikin gimana sih bisa operasi dasarnya create rate update delete nah kalau udah pernah ikut dpwl kemarin ya harusnya ada gambaran itulah yang bisa dikembangin oke lanjut ya jadi sekali lagi inilah gambarannya untuk dapetin tugasnya kalian ngapain untuk OTS yang ngapain untuk UAS yang ngapain lah jadi dicicil pak ada gak dokumentasi imo pak sebelum-sebelumnya ada di channel saya itu cari aja playlistnya kalian udah bisa maksud saya ngambil start awal dulu sehingga nanti pada saat dibutuhkannya udah cepat kalian udah udah ya lanjut kalau gak ada pertanyaan yang ini nah ini kenapa si Al 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 terus fatir saya bilang masih ingat gak udah bertobat nah kita lihat ya jadi untuk tetap tip kesempatan perkulian kalau ada cita-cita ini pun sebenarnya udah pernah saya sampaikan di DDPOL tapi kenyataannya sekarang pun kalian terapin lagi ternyata contohnya yang kayak Diki Fauzan terus Rico apa siapa tetap di belakang duduk jadi maksud saya gini konsentrasi konsentrasi jangan malu duduk di depan gak masalah Pak ku sayang kelarisa kelarisa misalku duduk di depan dia gak lihat yang di layarnya kata kalian apa ya Diki bukan gini saya ulangi ya misalnya kan Diki beralasan ku gak duduk di depan nanti kelarisa terhalangi sama ku soalnya ketutup nanti dia gak baca ngerja utas kata Diki saking sayang kelarisa misalnya makanya aku duduk belakang Pak biarlah bukan kayak gitunya maksud saya jadi kenapa duduk manis di depan ini karena gini kalau kalian ingat semester sebelumnya saya sering bawa speaker yang gede segede saya berat ya tapi apa yang terjadi Bapak karaoke bukan tua intinya tetap nilai kajiat kan walaupun saya bawa speaker gede gede lah besar suara ya tetap nilai sakit hati jadi mulai semester ini saya gak mau lagi bawa bawa cemtuh jadi untuk itu saya minta ke kalian kalau kalian punya keterbatasan misalnya keterbatasan pendengaran atau keterbatasan pendengaran ini maksudnya gini Pak udah sangat jelas denger Bapak ngomong HP duduknya agak depan ada Riko bener ya Riko terus Pak duduk depan jangan jauh-jauh duduknya nah intinya gini saya minta sebelum jam perkuliahan pastikan kalian lah duduk manis di depan komputer masing-masing atau laptop sendiri jangan agak nongkrong di bawah di parkiran atau jangan main game dulu ya kalau udah sampai sini ya coba-coba materi udah ya kalau mau bisa dapet A cukup lah pengalaman yang kemarin tuh yang gak lulus udah oke kita lanjut lagi yang satu beres yang dua coba lah penasaran lah jadilah kemarin tuh maksud saya lah dikasih disuapin malahan gak lagi penasaran kembali ke jalan ninja masing-masing yang saya bilang tuh ya jadi carilah dulu medan atau situasi yang akan dihadapi kayak saya bilang tadi tuh nih loh saya upload nih videonya kalau kalian rajin atau penasaran otomatis kalian pasti nyoba yang jadi masalah pasti gak nyoba cuma sekedar hadir fisiknya tapi pikirannya kemana-mana sekali lagi cukup lah terjadi kayak semester kemarin tuh jangan dicube lagi oke algika ada temen-temen ya oke baru penasaran tuh harusnya baru bisa sukses coding intinya kalau mau nilai besar ya usahakan rajin dulu bacalah info yang ada baru bertanya jangan gak bacalah nanya nanti ada contohnya apa maksud saya nih terus mulailah duluan jangan diam-diam aja jangan nunggu tunggu 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 tau 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 pak kalian kenapa ya karena kalian coba bengong intinya cobalah berubah lah jadilah ya fauzan ya oke terus ini jangan kayak novianti tadi dia gak percaya saya bilang suruh depan dia pertama pertama tugil berarti dia nerapin semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk novianti ya jadi kalau mau sukses percayalah atau dibilangi kayak si algika dan temannya nih ya semoga nanti konsisten mereka nah terus ini juga yang sayangnya nih jangan lingah kalau ada info di channel di group segera kerjain jangan nunggu-nunggu ah kelak kajian kata kalian hari selasa ketemu justru maksud saya biar kita santai santai ini dalam artian gini kan ada sudah saya info malahan sejak tanggal 3 sekarang ini tanggal 5 sekwayo kalian mau ngerjain tinggal kalian kerjain bertahap oh besok kerjain lagi lanjutin nah jadi saat jam perkuliahannya kayak gini santai cukup sekedar ngulang cukup sekedar memahami yang belum paham udah itu trik belajarnya jangan sampai mana hasil kalian pertemuan sebelumnya belum pak saya tunggu ngetik ngetiknya lama pula ujung-ujungnya tidak baju-baju kita oh nabil api nabil doang nampamu ini nabil intinya yang kelompok SI3J yang kemarin sekali lagi pertopat lah ya jangan diterapin lagi yang kemarin tuh nah kalau udah carilah temen yang peduli dan menjadi tempat untuk ditanya oke cari temen contohnya temen sama destin boleh tanya-tanya sama destin terus telitilah ngerjain sesuai diminta udah tau belum ini kalau udah tau gak perlu saya bahas intinya kalau ada cita-cita dapet ah duduk ke depan jangan jauh-jauh justru saya semakin curiga ke kalian yang di belakang-belakang tapi pada kenyataannya makin belakang makin duduk yang di belakang makin belakang nilainya biasanya ya karena kenyataannya kayak gitu oke terus berpikir secara logika gak perlu nanya pak lah bener loh pak cuman nih ini ya kan kalau lah baca dengan benar udah nurutin ya harusnya udah bisa ada pertanyaan yang ini gak saya lanjut kalau gak ada ini harusnya udah kalian udah beberapa saya lihat ngirim link ke saya itu udah bagus loh langkah yang positif udah ngirim link itu udah bagus nah pertanyaannya ada yang udah selesai belum catatannya si Grace udah selesai belum ya siapa Siti ngapain Siti di pos yang mana UTS atau tugas UTS nanti ada soalnya biasanya saya minta minimal 10 tapi tergantung nanti bisa jadi 20 tergantung keadaan maksudnya siapin aja sebanyak-banyak ya khususnya musim ini nanti musim kalian puasa nanti ada ngabuguritnya misalnya bikin kolak apa bikin cincau terus ada lebarannya misalnya tunggu 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 kapan 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 kuasanya sebulan 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 cak-caknya sebelah sini berarti kan lebaran disini sampai UTS kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 nah lebaran disini nah ada konten kalian sebenarnya cerita lebaran ada cerita jadian ada misalnya cerita masak ada emang belum pribadi kalau dulu saya minta suatu perusahaan tapi karena rada-rada bingung pak aku tidak dipacak ke situ cuma ini aku bikin ada data ada data kalian sendirilah ya pak boleh tidak tentang tunangku boleh tapi buktikan itu tunang kalian misalnya gini misalnya si varian dia nulis saya pacarnya Sandra Dewi tapi dia tapi dia cuma Sandra Dewinya doang dia tampilin dia foto itu kan tanya-tanya jadi ya oh nah jadi tinggal kalian buktikan bahwa itu benar pacar kalian misalnya foto bareng nah ada lagi lao mana lagi nih mana-mana pengecil nih tunggu nih yang penting juga ini kita tanya foto Nabil disini yang mana ini digambar Nabil yang mana ini apa nih bawah nih langsung tidak ada Nabil yang mana jadi Nabil nah maksud saya gini gak sini pun saya gak tahu mana Nabil jangan disini gini maksud saya kalau kalau kalian menggunakan foto yang banyak orangnya tandain kalian yang mana terus jangan di blur blur ini pak kami tengah perpisahan di sekolah kalian mana ini sih karena belum tentu saya kenal sama kalian cacanya pura-puranya nih ya Clarissa Clarissa perpisahan sama anak-anak SD misalnya yang bahagia pembinaan itu pembinaan ya dia foto ramai orangnya mana ya Clarissa jadi jangan saya mendebak satu-satu mana orangnya biasanya saya salahin kayak gitu julitin tandai oh ini dia ya sudah jangan sengaja di blurin juga ya kalau ini memang sengaja saya blurin intinya yang jelas mana yang kalian jadi biar saya tahu juga mana kalian sudah ya oke ada pertanyaan lagi ini lanjut kalau saya lihat sebelumnya tuh kelas kalian ini paling dikit baru gabungnya tapi yang hari ini tadi udah 30 lebih tadi tuh lah lumayan lah walaupun belum semuanya kayak klasiknya masih sepi juga ya jadi yang belum gabung segeralah gabung pak dimana nih pak cak ada url di jadwal kuliah mahasiswa harusnya disitulah kalian intinya udah ya oke kalau udah lanjut lagi nih yang saya nyontohin tadi bacalah informasi yang ada jangan nanya sebelum baca contoh ya saya masak status besok mulai kuliah 2324 genap ada tulisan kayak gini dia nanya kalau gini gimana ya pak tulisannya itu kurang lebih ini nih tulisannya udah jelas loh ada tulisan jadi kalau dia nanya kalau gini gimana ya pak artinya benar kesimpulannya suruh bayar tapi maksudnya ada tulisan kayak gini untuk apa dia nanya ke saya maksudnya dia nyuruh saya bayarin gitu ya ada kemungkinan sih ya emang cewek saya yang nanya nih mungkin dia mau dia mau saya jadi sugar daddy gitu kali ya dia minta bayarnya ada tapi nya nih maksud saya gini loh kan kalian sama-sama tahu saya bukan bagian keuangan kan nabil kan kalian udah sama-sama tahu saya bukan bagian keuangan kan lah ade tulisannya maaf disini transaksi lum di flex silahkan ke bagian keuangan ngapain nanya gue boleh ya gak kan saya jadi kegeran nanti makalah malahan hari ini saya pasang status saya dianggap google sakit banyaknya orang nanya saya BAK buka tak nanya-nanya grup WA katanya intinya apa yang mau saya sampaikan kita ini kan belajar coding nanti ada coding walaupun tinggal ngeklik jadi untuk TS saya bilang tadi tapi itu gak lepas dari bacaan-bacaan yang ada nanti cara install wordpress misalnya gimana kalau kita gak baca masa kita naik 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 saja dia ada nanya sesuatu Pak kulonjin ku gak baca oh padahal nanya ke kalian jadi ada tulisan kalian baca dulu jangan cuma sekedar next 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 jadi bukan gitu juga baca yang ada tertulis kalau gak percaya kita lihat nanti ya kalau gak percaya terus kayak gini selamat malem Pak jam 22 lewat 10 dia chatting kalau Pak Hengkil Pak Hengkil ngamuk kayak gini nah dia nanya ini pilih apa ya pak apa jawab kira-kira dia kirim screenshot pilih apa ini ini kabar ada screenshot pilih yang mana kira-kira tau gak ya kanan sampe sampe kayak ini yang ini gratis satu tahun pertama oh berarti yang berikut bayar dong gak enak kan secara logikanya yang ini gratis yang ini gratis doang ya kita pilih berarti setahun doang gratis kita naksir jatuh cinta berikut bayar mending kita gratis selamanya kan berarti secara logika kan ini harusnya berarti gak usah ditanya dong pilih HP itulah yang saya bilang di atas berpikirlah secara logika jadi tidak usah tanya masa ikatlah ngeluar modal untuk belajar ya gak tata ngeluar modal pak cuman duitku kemarin pak ada kalian nanya kekku ada yang gratis ya pilih yang gratis jelas selebihnya kayak gitu ya pak ini ada pak misalnya kalian bikin pluginnya premium harganya segini beli gak pak ada kalian ya intinya kalau ada gratis kita sekali lagi gratis ya lanjut ya nih apa cewek cantik ngapain masker yaudah biar cepat biar cepat ya saya langsung jelasin jelasin intinya gini kalau kalian merasa kalian sedang gak enak badan flu batuk usahakan pakai masker pak berarti pakai masker sedang gak enak badan ya bukan gitu juga kayak gini kayak gini lihat nih lihat ya rico kan ada tuh rusman hadiah ada geras ada henki yang mana oke irsanda ada ada luis wickel ada luis gak ada david tidak ada diki ada elsa tidak ada fajar tidak ada nauval ada eh fauzan namanya tadi ya dengar rico fauzan bukan oh lah siapa lagi habis mahipal oke kayak gini ceritanya nih terus terus apa oh 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 tidur tadi padahal si terus siapa lagi yusnia pak yusnia terus terus iya 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 mana itu thomas thomas terus ha sastra 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 terus ha arif arif nih david tidak ada david ini izin kalau tidak salah terus ersa tidak ada fajar tidak ada ya irsada luis pernaval ada riski alparisi tidak ada roshan tidak ada wilson tidak ada ada yang belum dipanggil tidak ada oke gini apakah kita tidak masukkan maskeran gini wilson enggak de luis enggak de irsanda enggak de david enggak enggak kita tetap kuliah enggak mereka enggak enggak tetap ya bayangin kalau saya enggak enggak ada eh sayanya berhalangan tetap kuliah enggak kita hari ini online ya atau kita hari ini libur ya enggak maksud saya gini jadi kembali lagi kesini kalau kalian sedang merasa sedang tidak enak badan boleh enggak pak saya libur boleh enggak masalah tapi kalau terpaksa hadir pakai masker ya untuk menjaga sama-sama menjaga pak ngapain bapak pakai masker bapak tengah sakit enggak juga saya sedang melindungi diri sendiri supaya apa supaya kehadiran saya hadir terus maksudnya itu biar kalian pun enggak payah-payah nyari kuliah berganti oke oke kita lanjut ya kalau enggak ngerti tanya ini intinya kalau ketinggalan jangan lupa saya ada rekaman harusnya enggak tertinggal kalau kalian rajin enggak mungkin pak pula nonton masak nonton tidak sudah maksudnya ada sesuatu berarti nonton bisa jadi kalian sambil dengar lagu Bollywood misalnya saya videonya sekalian skip oh intinya dengar benar-benar harusnya terjawab ini telegram itu ada dua intinya channel grup tinggal kalian view diskusian kayak tadi itulah gambarannya udah nah intinya jangan malu bertanya jangan malu menjawab aktiflah mencatat pak sampai nyatat boleh enggak boleh kalaupun kalian enggak saya sampaikan caranya intinya ada di telegram ini tadi tuh yang saya bilang ini ada dua dokumentasinya satu kelompok A satu kelompok B kalau enggak ada di A tonton yang B dan seterusnya selebihnya tenang lah ini udah tau semua kan cara nilai UTAS UAS nah ini pak kok ada yang bapak tulis duluan ada yang ditulis ada apa bedanya sama-sama ada kan yuk dengerin ada satu duluan satu ada apa maksud ini ini ya kalau kalian ingat di awal saya ada tulis kunci sukses perkuliahan khususnya untuk dapat A jika bakal dapat A lah duduk dimanis sebelum jam perkuliahan dimulai jadi yang saya tulis duluan itu artinya lah di dalam kamar lah di dalam ruangan ini nanti kalau lah datang intinya coba-coba materi bukan lagi main game lagi ngobrol lagi karaoke misalnya oke kayak si kelarisah itu rajin nah dapet A kelarisah akhirnya oh gak kelarisah kita lanjut lah lagi nah intinya semua kembali ke kalian kalau mau A jangan tunggil seru itu cerita cerita kayak novianti yuk yuk saya lanjut lagi ya kalau kehadiran di bawah 70 gak lulus solusinya gimana solusinya cukup ngabari ke saya melalui telegram bukan ke temen artinya apa jalur pribadi atau direct misik jelas jangan ngabarin ke grup ngabarin ke saya sampaikan identitas kalian ngapain intinya alasannya lah saya gak minta ada mana fotoin surat ini surat kenangan ini tidak intinya kalau kalian ngabarin kalau bersalahan hadir gak alpa kan nah pasti kehadirannya 100 tugas kami 100 sekali lagi tugasnya tuh bukan sekedar hadir yang kemarin tuh lah saya kecewa lah dibudahin untuk nilai kehadiran tugasnya lah dibudahin agil lah gak lulus ya gak kalau kemarin cukup hadir terus nilai kehadiran 100 nilai tugas 100 uasnya pilihan gada tapi agil lah nanti bawa speaker semakin besar suaranya tetep lah nah tugasnya sekali lagi hanya mencatat catatan itu dikumpul ke saya kalau kurang jelas denger lagi rekamannya intinya kalau berharan hadir kabari ke saya oke kalau udah jelas kita lanjut untuk grade udah tau semua udah ya jadi semester ini mulainya di 85 udah gak tau bukan 81 lagi lah 85 pak aku dapat 81 kalau awak nilai akhirku berarti masih B udah oke kalau sudah lanjut tajuan nilai perlu gak perlu ngapain ayo ayo cepetlah perlu apa siapa yang perlu siapa yang pernah meninjau nilai gak ada nampil nampilnya pernah pernah meninjau nilai jadi siapa yang pernah jadi siapa yang pernah 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 udah tau berarti kalian belum nonton juga rekaman materialnya ya gak yang saya kasih itu jawabannya tergantung kalau ada kesalahan penilaian ya contoh si grass lang ikutin UTS tapi memang susulan grass ya oh grass apa grass apa grass namanya ini grass grass yang mana sih grass deh nah kamu ini kan kacamata ini kan sama kan grass grass aduh grass lupa tidak nyampe nilai per 2 jadi grass kenapa pecek kurang pas karena gak mulai dari 0 nih oh karena gak pas mulailah dari 0 berarti berarti grass kalau nilainya bukan 0 gak pas minta dipasin apa gimana tergantung kinerja jadi perlu apa gak jawabannya perlu oke kita contohin ya grass mandang perlu kita cek ini permisi pak saya namanya grass maaf ya di WA karena tele saya di ban saya dari kelompok ini mau memperbaiki nilai saya jawab apakah nilai yang saya berikan salah sampai mau diperbaiki nilai grass jawab gak salah cuma mau memperbaiki ngapain pas cuman grass penting gak kepala grass alasan kurang jadi bener dia mau perbaiki nilai aku tanya salah gak nilai gak tapi aku gak mau memperbaiki bukannya teori kita kalau yang salah itu yang diperbaiki jadi dianya kenapa grass kesambut tapi cuman ini masih kaitannya perlu gak di jawa nilai jadi jawabannya gini tergantung kalau ada kesalahan pemberian nilai silahkan nah yang bagus tuh kayak gini konfirmasi dulu ke dosennya contohnya salah gimana ya bisa jadi UTSnya sebenarnya ikut tapi dianggap nol nilainya pak kok emang ikut kok UTS tapi emang gak tau apa sih emang nol kan berarti kan pak kuni ikut kemarin kan hasilnya dibagi tapi HP tidak sesuai nah itulah kalian tinjau bukan hanya mata kuliah saya maksudnya mata kuliah lain juga apakah jelas benar ya saya ulangi tinjauan nilai itu perlu gak jawabannya tergantung kalau ada kesalahan silahkan ditinjau oke Nabil lah Bil Bil lah AP apa oh berarti Nabil tidak memperhatikan oh lapun kita lanjut ya nah jangan sampai terjadi kayak gini maksudnya ini dia tidak basa basi tiba-tiba langsung tijauan nilai kelompok kalian mungkin kalian juga ngalami lihat apa mohon peninjauan ulang atas nilai DPW saya harap dengan peninjauan kembali grade saya tidak D ini mahasiswanya ngisinya alasan saya UTS nya 2 lah naik jadi 27 UAS nya 36 naik jadi 44 saya bilang maaf saya salah menaikkan sudah tidak D lagi dia ngisinya tanggal 22 saya balesnya tanggal 23 yang atas saya yang bawah dia nilai D ini 175 27 44 51 dapet D saya pucak kan nilainya saya perbaiki kan yang bawah saya perbaik hadir terus 100 tugas mungkin ada izin ada ini kan 5 saya potong setiap kali UTS nya dari 27 jadi 2 UAS nya 44 jadi 36 D jadi E berarti naik apa turun ngapa karena dia minta ditinjau kan oh ternyata saya salah menambahkan intinya itu berarti saya kurangi aja kalian nyambung gak sih maksud saya ini maksudnya gini jahat g bapak bukan itunya bahasa bahasa itu penting kayak dia 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 ngapain berarti kalau ini tiba-tiba langsung ngisi laku naikin padahal nilai berarti dia minta pucak saya puca kembalikan ke nilai aslinya nah maksudnya jangan sampai terjadi di kalian juga intinya kalau mau nilai besar yuk bertobat nah sekarang ini baru pertama jangan sampai terlambat lah jadilah pengalaman DPWL kemarin yang kalau omas cukup lah yang omas kemarin pak kula Allah kata kalian yang pertahankan kalau perlu tingkatkan udah kok diem nah aman ya bukan jahat intinya belajar lah bener-bener itu intinya maksud saya jangan minta nilai pak sulap lah nilai saya jadi ini kak selama ini aku suruh duduk depan gak nak ngobrol terus duduk belakang kali telat terus oke intinya itu kembali ke kalian bisa gak dapat sangat bisa maka rajin-rajin lah lanjut lagi kalau membeli tugas UTS UAS jangan lupa nyertai identitas itu-nya itu terus keterlambatan sebenarnya tidak saya permasalahkan malahan saya tulis tetap ada tetap hadir kalian oke jadi sekali lagi saya tidak mempermasalahkan keterlambatan kalian saya malahan hanya tulis ada-ada-ada-ada gitu tapi yang spesial yang udah datang duluan sebelum jamnya saya tulis duluan untuk apa amal ibadah dia jadi periode pengumpulan pertama ini untuk nilai UTS nanti ada pengumpulan lagi untuk nilai UAS oke gambarannya seperti itu ya jadi kalaupun kalian sekarang di dalam kelas ini gak nge jangan lupa nonton video rekaman udah kalian tinggal lakukan itu harusnya bisa lah harusnya tapi jangan nonton sambil dengar lagu gak akan lanjut ya ini jadwalnya yaitu Senin dan Selasa jadi sekali lagi mereka sampel kalian untuk hari ini nah biar cepat triknya sekali lagi tontonlah rekaman yang kelas sebelumnya karena harusnya sama aja itu yang saya sampaikan harusnya ke kalian itu juga yang disampaikan oke intinya kalian itu lah dapat bocoran dulu maksudnya itu yang mau saya sampaikan oke lah nyatat yang dari tadi saya komen amit bagus siapa yang udah nyatat Nabil mana hasilnya Nabil mana hasilnya di digital kan nyatat mana link coba nengok gak serius nih kirim ya mana gak untuk contoh Nabil ah Nabil nih coba kamu terbitkan Nabil diterbitkan gak bukan ngulok gak bener serius gimana di post itu terbitkan paling bawah nih diterbitkan publish di publish iyalah di publish gak dingo ada bener lo menjalur maksud iya gak usah malu-malu udah toh lagi nanti koreksi ini untuk contoh keman-teman jadi motivasi nabil cepat nabil jangan ngetik ulang sebile kayak sudah yang ade itu lah apa lah ilut alasan ade 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 lala gak jadilah pun nabil nabil alasan astaga yuk kita lanjut nah isi absen udah jadi ceritanya gini sebelum pulang paling lama sekitar 10 menit lagi jadi gini ada yang dari bd kan ada yang dari ti ada ada dari si ada gambarannya gini mata kuliah reka saweb ini notabene adalah mata kuliah untuk si saya ulangi ya siti ya titi lah mata kuliah reka saweb ini siti jurusan apa siti nah jadi dengerin reka saweb ini adalah mata kuliah untuk si aslinya tapi karena ada kurikulum merdeka lintas prodi makanya kalian bisa ketemu ti bd dan si nah gini gambarannya secara normal rekayasa rekayasa web ini ditempu jika sudah mengikuti tomograman web dasar dpw dan dpwl yang notabene kalau si berarti sudah tiga ini dan ini yang keempat ya sudah sakti berarti webnya kan logikanya ya tiga kali belajar web ini yang keempat berarti kan di luar kepala ya si oke yang ti grass nah pemprograman web dasar ada kemarin dpw web yang biasa dpw ini desain pemprograman web udah berarti udah dua ini ketiga belajar webnya yang ketiga di kampus ada tetangga grass berapa kali belajar web tetangganya aja yang jawab kamu lupa tetangganya kalau tetangga kita belajar grass empat kali ksi oh ti mana ti lagi sampai ti disini lalu lupa di musman lah berapa kali belajar web ti yang ingat ada oh ada yang ingat ada yang ingat atau si Fauzan ingat Allah karena ti gak ada yang ingat kita tanya BD aja destin berapa kali hah ini nih pemograman web dasar anda gak belajar di BD kemarin hah web dasar ada oke dpw tadi tadi berarti ini aja belum kan nah intinya gini posisi TI posisi BD itu sama posisi SI jauh lebih menang karena udah tiga jilid buku keempatnya ini nah jadi ceritanya reka web ini adalah mata kuliah yang prasyarat sebelumnya harus ngikuti tiga ini pak terus kami ini cuman nih nasib kata destin dan kawan-kawan yang TI juga tenang tidak bentuk kemungkinan kalian tetap bisa karena sudah ada yang mempraktekkan yang walaupun dari BD walaupun baru web dasar waktu itu malahan mereka belum ada langsung tiba-tiba mereka ke SOWeb tetap bisa gak bisa dia nah maksud saya gini kembali ke orangnya masing-masing kalau kalian saya sebut tadi di awal yang gini nih kalau gak sukses duduk di depan jangan kongke terus terus proaktif rajin kawa gak dugil harusnya bisa dapat A lah itu serius benar dia dapat A karena walaupun gak pernah belajar ya karena dia ingat belajar harusnya tinggal nonton video dari saya udah tau dia ngerjainnya lanjut ya orangnya sedang skripsi sekarang baru aja tadi itu kan baru pemilihan tuh pemilihan dosen babibeng kan orang bedenya baru skripsi lah itu gambarannya jadi sekali lagi bisa gak dapat A bisa banget selama kalian kawa tak tugil novi novianti mana orangnya tadi nah bertobat lah novianti ya oke saya lanjut lagi jadi tujuan perkuliahan kita ini ngapain belajar bikin web pakai CMS 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 apa wordpress yang dipakai kebetulan kenapa karena ini salah satu CMS yang populer saat ini banyak yang pakai wordpress nanti kita tinggal ngeklik 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 jadi webnya nah untuk kerjaan kalian selanjutnya adalah download dulu bahannya nanti yaitu apa wordpressnya kita berarti nyobanya dimana di laptop masing-masing atau di komputer yang depan kalian jadi pastikan maksud saya di pertama selanjutnya kalian udah nyiapin bahannya jangan pak kelalu pak aku download kita lihat lama sayang maksudnya kita manfaatkan waktu kita untuk diskusi bukan untuk nunggu kalian download oke lalu jadi tujuan perkuliahan yang pertama adalah bikin web dengan ngeklik 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 jadi lah gampang pula ngeklik tinggal ngisi beberapa info kan login pakai hp user hp password apa udah jadi nanti webnya kemudian tentunya kita ada coding untuk bikin apa plugin CRUD jadi ini untuk dapetin front end tujuan kedua adalah dapetin back end yang sistem informasinya jadi ada dua macam terus ada yang kom yaitu tugas kalian yang saya bilang saya tunggu sampai jam 9 malam ini untuk ngirim linknya itu jangan lupa di launch site atau di luncurkan situs ada di video itu udah dibahas luncurkan situs atau launch site sehingga bukan coming soon lagi tulisannya yang Nabil ini coming soon kalau gak salah kan nah itu udah diluncurkan sama dia wordpress.com ini apa wordpress.com ini untuk situs pengguna akhirnya atau end user orang setengah pakai wordpress.org ini untuk kumpulan pengembangnya jadi disitu ada pengembang wordpress itu sendiri ada pengembang plugin ada pengembang tema jadi tempat kumpulnya untuk developer disini ORG untuk kom untuk memakainya nah kalau sudah pertemuan kita yang saya bilang tadi tujuan pertama kita cuma klik-klik jadi nah itu akan kita bahas 1-7 ini baru UTS tenang UTSnya take home pasti yang gini karena kalian butuh ngumpulin bahan butuh ngerjain di rumah banyak yang artinya bukan dikerja dalam 2 jam selesai nanti kelihatan kok mana yang baru dikerjain dengan udah dicicil kerjainnya oke terus untuk pertemuan selanjutnya karena kita mau install wordpress berarti kalian harus download wordpressnya harus ada softwarenya pertemuan selanjutnya baru dibahas habis UTS nanti ada bahas hosting ada namanya bikin plugin CRUD baru UAS ada pertanyaan sama ini ini saya ulangi ya tadi saya bilang tujuan pertama adalah ngeklik ngeklik jadi itu jawabannya ada di 1-7 terus ada saya bilang kita plugin bikin plugin coding CRUD itu adanya di 11-15 Pak hosting ini ngapain hosting itu biar web hasil UTS kalian bisa dilihat Pak Hengki ini websiteku kata kalian kayak si Destin nih jadi bunjang dayang atau jadi apa dulu itu boleh juga ditaruh ceritain apa isinya oke gambarannya kayak gitu ya jadi kalian ngambuk kesempatannya di pertemuan 9 ini nanti jadi domain serius kalau ada masalah berarti kita troubleshootnya di pertemuan 10 kalau ada masalah aman kita bikin plugin udah coding kalau kakak-kakak kelas kalian cuma sampai master satu master kemarin tuh tapi kalau cukup waktunya kita bahas sampai transaksi syukur-syukur bisa catak laporan lah kayak gitu ada pertanyaan sampai ini nah kalau ini ciri-ciri website WordPress tinggal kita tambahin web admin nanti dia bisa minta login dan seterusnya ini plugin-pluginnya kira-kira apa nanti kita coba bahas terus ini software yang dibutuhkan dengerin ya jadi kalau mau pakai laptop pribadi boleh gak boleh biar gak payah pindah pak lambat dia terdiri dari banyak file banyak folder jadi nanti proses ekstraknya lambat proses copy nya lambat jadi lebih enak sih saran saya laptop masing-masing pak laptop ku lemot ya mau gak mau pakai komputer ini komputer yang kampus maksudnya tapi karena dia banyak file banyak folder dia ada proses baca tulisnya itu lumayan lama nanti copy-copy itu jadi lama jadi kalian kalau mau ya agak cepat ya di laptop sendiri jadi gak payah copy-copy nya lanjut lagi kita butuhnya sum atau butuh laragon boleh salah satu nih kalau saya prefernya lebih ke laragon kenapa karena pada prakteknya pada sum ini sering terjadi masalah baik itu apache yang gak bisa shift start atau mysql yang gak bisa di start atau php madminnya rusak untungnya selama ini saya pakai laragon gak ada terjadi seperti itu nah tapi yang catatan pentingnya itu cari yang php 7 pak-pak-pak cuman ini pak tau versi php ya tinggal kalian jalanin aja apache mysql tinggal buka localhost php madmin nah intip di bagian kanan nanti ada tulisan php version yang saya pakai ini syukur-syukur kalian samain dengan yang saya kenapa karena jawaban kalian otomatis ngumpulnya ke saya nah maksudnya beda versi bisa jadi yang kalian jalan di saya gak jalan jadi lah bikin bagus-bagus atau dianggap jelek serius samain versinya dengan yang saya 7.4.19 pak aku gak pakai versi 7 jadi aja intinya versinya versi 7 sudah pak aku pakai versi 5 boleh gak php ya beda versi 8 boleh gak pak 7 pak aku lantai sama samain itu bisa di install satu komputer beberapa yang penting foldernya beda dan jangan kalian start jika gak dipakai gini nih maksudnya saya punya laragon saya punya laragon jadi pakai mana laragon ini ini ada laragon ini gon pakai mana ya tergantung dua-duanya juga boleh tapi jangan di start stop dulu yang gak dipakai kenapa biasanya dia ngambil pod yang sama proses id sama kayak gini nih pod udah jadi segera kalian siap perangkat lunaknya jadi besok tinggal pakai jangan baru install saat pertemuan kedua silahkan siapkan software-nya di rumah jelas ya oke pak tolong kirim nanti saya kirimin minta aja tapi jangan minta kita jam 7 kuliah setengah 7 baru minta atau pas jam 7-nya baru minta namanya serius minta langsung malam ini jadi minta oke editor boleh sublime text boleh notepad boleh visual code udah dan browser terbaru yang ini ini cuekin aja dulu ini untuk hosting dua ini filezilla win siap untuk hosting jadi yang kalian perlukan sekali lagi software untuk web server database server boleh pakai sam boleh pakai laragon tapi php7 sama text editor dan browser terbaru udah hanya itu kebutuhan kita untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nah kalau sudah perkenalannya yang belum tahu nama saya Yohan Estiawan Japriyadi S1S2 banyak dari Budi Luhur dulu kalau D3 dari Amik Alma Luhur jadi 1 almameter homepage saya Yohan Estiawan J ini ini adalah website berbasis WordPress juga nah Yohan Estiawan J ini website berbasis WordPress juga tuh tapi ini zaman masih langsing terus isi-isi kayak gini ini ya bertanya ini cuma iseng-iseng aja saya cuma dokumentasi biar gak nyimpen di ini saya taruh di sini nah tuh siap akan mengenulis tidak apa-apa pokoknya saya asal tulis surat perjanjian masih ada seterusnya pak cuman ini bikin ini dari WordPress dia bisa langsung kayak gini oh ada gambar begini ada model-model cemtuh apa ya pak kata kalian gak jelas pokoknya kita bisa seperti itu uploadnya bisa dan seterusnya oke itu cuma gambaran nah nomor telpon itu ruangannya di depan kalian tapi bukan papa tulis disini ruangannya oke lah habis ada pertanyaan gak lah gak ada kalau gak ada kita pulang bener ya oke jangan lupa tugasnya dikumpulin kalau gak ada pertanyaan saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya silahkan cek dulu status kehadiran masing-masing ada yang baru misi kelompok gak barusan gak ada kan cek Elsa Fajar Isanda Louis Rizky Royhan eh Roshan dan Wilson gak ada berarti sisanya ada aman ya kalau gak ada pertanyaan sekali lagi jangan lupa belajarnya sungguh-sungguh oh pasti saya seneng kalian dapat ID nya tapi usahakan untuk dapat ID oke oke terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selamat malam dan sampai ketemu lagi perhormat selanjutnya boleh pulang dadah salam putih luhur oke boleh pulang dadah hati hati terima kasih ya selamat malam ya ya mari selamat menikahi selamat menikah selamat menikah Terima kasih.